Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 324 Kata-kata Tan Yun benar-benar membuat marah semua orang Tiba-tiba, aliran aura pembunuh menyelimuti Tan Yun Tan Yun, kamu sangat menipu orang lain, berani menghinaku sebagai anjing Tan, bahkan jika kamu adalah putra dewa, kamu tidak dapat menghina kami seperti ini Ya, ini benar-benar tidak masuk akal Tan Yun, jika kamu tidak memberi kami penjelasan hari ini, kami tidak akan pernah melepaskanmu Ya, kalian jangan biarkan dia pergi Para murid dan pemilik toko penuh dengan niat membunuh Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu melihat kembali ke Suezian dan berkata Sian, mengapa kamu masih terpana? Singkirkan batu roh itu Oh, kakak ipar yang baik Suezian dengan gembira mengumpulkan batu roh sambil bergumam Wow, aku kaya, ini batu roh terbaik dari 30,6 juta Ketika Suezian bahagia, terutama orang-orang yang kehilangan batu roh Meraung semakin marah, dan tidak akan pernah membiarkan Tan Yun pergi Pada saat ini, Zhao Wansha, yang terluka parah, mencoba yang terbaik, berdiri dengan gemetar, dan menatap Tan Yun Tan Yun, kamu membangkitkan kemarahan publik hari ini, jika kamu dapat pergi hidup-hidup, aku akan memberimu 10 tahun waktu kultivasi, hari ini, 10 tahun kemudian, Anda dan saya bertarung sampai mati di platform hidup dan mati kehancuran Jika Anda memiliki untuk, setuju Semua orang diam, mata mereka tertuju pada Tan Yun, menunggu Tan Yun menjawab Di mata semua orang, Tan Yun menggelengkan kepalanya Kamu spesies bodoh, aku tidak berani setuju Zhao Wansha sangat marah, putra suci itu akan memberimu 20 tahun Zhao Wansha sangat ingin melawan Tan Yun secara terbuka, menggunakan nyawa Tan Yun untuk menghapus penghinaan hari ini Tapi dia melihat Tan Yun menggelengkan kepalanya dan tidak berani melawan, bagaimana mungkin dia tidak marah Tan Yun tersenyum di wajahnya, tetapi niat membunuhnya semakin kuat di hatinya Dia menatap Zhao Wansha dan menunjuk satu jari Kamu ingin 100 tahun? Zhao Wansha terkejut, oke, aku akan berjanji Tan Yun membenci Zhao Wansha dan berkata dengan tenang, kamu terlalu banyak berpikir Jangan katakan beri aku waktu 100 tahun, bahkan jika itu 10 tahun, pada saat itu, aku sudah menjadi keberadaan yang bukan sainganmu Aku butuh satu tahun, aku akan memberimu satu tahun untuk mengaku kepadaku minta belas kasihan Satu tahun kemudian, aku akan mengambil peringkat pertamamu di platform hidup mati Semua orang terkejut ketika dia mengatakan ini Sungguh jawaban yang mendominasi Sungguh sikap yang arogan Semut dengan tingkat pertama dari alam jiwa ilahi, menghadapi ranah dari alam jiwa ilahi ke-8, mengklaim bahwa satu tahun kemudian, ia akan mengambil tingkat pertama dari yang terakhir Tan Yun, jangan gegabu Suara Tante Zong de jatuh, dan tawa Tante Swan Zong terdengar di telinganya Kamu tidak perlu panik, Tan Yun adalah pria yang melakukan segalanya di setiap langkah Karena dia telah mengatakan itu selama setahun, satu tahun kemudian, dia akan pasti bisa membunuh Zhao Wansha Mendengar ini, orang tua Tante Zong de gemetar dan berhenti berbicara Oke oke oke, Zhao Wansha menyeka darah dari sudut mulutnya Kamu ingin kamu pergi hidup-hidup hari ini, satu tahun nanti pasti akan membunuhmu Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat Tan Yun berkata ringan, lalu menatap puluhan ribu orang yang telah menghinanya sebelumnya Dengan mata dingin, kau bertaruh dan berharap aku akan dibunuh oleh Zhao Wansha setelah aku kalah Pada akhirnya aku menang, kamu kehilangan batu roh, dan kamu membunuhku, oh tidak Tepatnya, sebagian besar dari kamu sudah ingin membunuhku, kan? Sekarang kamu tidak membiarkanku pergi, ingin aku menjelaskannya padamu Bukankah itu hanya penjelasan? Oke, kamu mendengarnya dengan jelas Tan Yun berbicara, mengamati kerumunan, dan kemudian menatap tubuh puluhan ribu pemilik toko yang kosong Dia berkata dengan suara keras, satu tahun kemudian, jika Zhao Wansha selamat dari pertempuran yang menentukan Kecuali untuk tetua penegah hukum, terlepas dari Anda apakah itu seorang murid atau manajer Anda dapat naik ke panggung untuk bertarung dengannya Saya, Tan Yun penuh dengan dominasi, saya ingat ini untuk perkataan saya, dan saya tidak pernah mengambil inisiatif untuk membuat masalah Tetapi itu tidak berarti saya pengganggu Jika kalian punya niat membunuh untukku, aku akan membunuhnya Pada titik ini, kerumunan jatuh ke dalam keheningan singkat Anak ini mencari kematiannya sendiri, dan penatua penegah hukum ini akan membunuhmu Yuan Feng mencibir di dalam hatinya, dan kemudian suara tua itu berdering Oke, penatua penegah hukum ini secara pribadi akan memimpin pertempuran hidup dan mati setahun kemudian Sekarang, Tan Yun telah secara terbuka menantang kalian semua Mereka yang penantang, daftar sekarang, dan sesepuh penegah hukum ini akan menulisnya siapa yang mendaftar Begitu kata-kata itu turun, di antara puluhan ribu murid, ribuan murid dari alam jiwa berunsur delapan telah menantang Tan Yun, karena dia sangat arogan, bagaimana dengan manajer yang ikut bersenang-senang Masih ada sesuatu Dalam setengah jam berikutnya, total 1.864 murid daftar menantang Ada 1.169 manajer alam jiwa ilahi untuk ditantang Tan Yun bisa berpikir dengan jari-jari kakinya bahwa sebagian besar tugas ini adalah orang-orang di divisi jiwa binatang Yang sudah lama ingin menyingkirkan dirinya sendiri Setelah Yuan Feng mendaftarkan penantang, dia melambaikan tangan kanannya Dan batu giok di tangannya naik ke langit, mengambang di kehampaan, meledakan tirai cahaya besar Tirai tipis dipadatkan tertulis dengan jelas, daftar dan tanggal pertempuran menentukan Tan Yun dengan semua orang Yuan Feng memandang Tan Yun dan mencibir, Tan Yun dan muridku sama-sama orang suci Dan pertempuran antara kedua orang suci secara alami akan menarik perhatian semua orang Tan Yun tersenyum sedikit, lalu, menatap Sen Suzen, dengan hormat berkata, penatua, ayo kembali Iya, Sen Suzen sedikit menganggup dan mengeluarkan perahu roh Setelah orang-orang dari barisan layanan jasa naik ke perahu roh Tantai Zhongde mengepalkan tinjunya ke Sen Suzen dan berkata sambil tersenyum Orang tua itu ada hubungannya dengan gadis itu Subing Para tetua tidak keberatan, orang tua ikut ke perahu roh Tentu saja aku tidak keberatan, kumohon Sen Suzen berkata dengan lembut Dia akan selalu terlihat seperti keindahan gunung es yang tidak tersenyum Tantai Zhongde naik perahu roh, dan Sen Suzen mengendarai perahu roh ke udara dan terbang ke luar kota Setelah Tan Yun dan yang lainnya pergi, puluhan ribu orang mengutuk Tan Yun Anda dan saya berbicara tentang bagaimana Tan Yun terbunuh dalam pertempuran yang menentukan setahun kemudian Pada waktu bersamaan Di lautan awan yang luas di atas Fang Cheng Tan Te Suanzong melihat ke arah yang ditinggalkan Tan Yun di perahu roh Dengan senyum tulus di wajahnya, dia bergumam pada dirinya sendiri Huang Fu Sengzong memiliki penerus Begitu suara itu jatuh, Tan Te Suanzong menghilang ke langit seperti gumpalan asap Setelah perahu roh terbang ke gerbang berjasa Sen Subing memandang Tan Yun Saya ingin memabawa Penatua de untuk menemui kepala suku, di mana kalian turun Tan Yun dengan hormat berkata, Penatua, para murid memiliki sesuatu untuk pergi menemui kepala suku Setelah itu, Tan Yun memandang Mu Mengyi dan yang lainnya dan berkata, saya berhenti sebentar ketika saya melewati lembah peri nomor 1 murid, dan menurunkan di bawah lembah peri nomor 1 Satu jam kemudian, perahu roh terbang lebih dari puluhan ribu mil di kehampaan, melayang di atas langit lembah Abadino 1. Setelah Mu Mengyi, Luo Fan, Yang Chong, dan Fang Kinghan turun dari perahu roh Sen Suzen membawa Tantai Zhongde, Sen Kingkyu, dan Tan Yun menuju Gunung Suci yang berjasa puluhan ribu mil jauhnya Gunung Suci berjasa, yang terletak di tengah tanah suci berjasa, tingginya ratusan ribu kaki Ini adalah puncak utama dari delapan belas gunung peri dan kediaman Sen Subing Sesaat kemudian, Sen Suzen mengendarai perahu roh dan terbang ke puncak gunung suci perbuatan baik yang diselimuti oleh awan dan kabut Sen Suzen, Tantai Zhongde, Sen Kingkyu, dan Tan Yun turun dari perahu roh dan berjalan menuju kuil berjasa Adik, kami kembali Sen Suzen berbisik, membawa empat Tantai Zhongde ke aolah, Tan Yun sedikit mengerenyit Tetapi melihat Sen Subing dan Tang Sinying, yang telah dipromosikan ke tahap pertama alam jiwa suci Bicara sangat senang Terus terang, Tan Yun tidak membencinya karena menjadi mata-mata melawan Tang Sinying Karena dia tidak hanya mengenali saudara perempuan Zhonggu Siao, tetapi juga penyelamat Siao Tanpa Tang Sinying, Siao akan mati kelaparan ketika Siao berusia 5 tahun, ketika ayah dan ibu angkatnya meninggal Selain itu, Tan Yun bertanya pada dirinya sendiri Tang Sinying tidak kurus pada dirinya sendiri, dan memberi dirinya sendiri begitu banyak ramuan ketika dia berada di gerbang abadi Ketika dia tidak melarikan diri dari divisinya dan berpartisipasi dalam pertandingan penatua gerbang abadi Di kompetisi atas nama Sen Subing, Gongsun Yangchun ditampar di depan umum karena membantu dirinya sendiri Tentu saja, dalam hati Tan Yun, dia tidak berhutang apapun kepada Tang Sinying Karena ketika Tan Yun adalah murid gerbang luar, dia menyelamatkan nyawa Tang Sinying sebagai Master Sen Subing Kakak, kamu kembali Sen Subing tersenyum dan mau tak mau menatap Tan Yun Di sisi lain, Tang Sinying menatap Tan Yun dan tersenyum pada Tan Yun Matanya yang indah dipenuhi dengan rasa terima kasih Sejak saat dia berada di gerbang abadi, Tan Yun telah memberinya 16 seri alkimia dan 32 seri alkimia Yang telah lama hilang, Tang Sinying sangat berterima kasih kepada Tan Yun Dan di saat yang sama dia juga sangat berterima kasih kepada Tan Yun Terkesan dengan pencapaian alkimianya Setelah Sen Subing dan Sen Suzen menyapa mereka Mereka tersenyum pada Tantai Zongde dan berkata Delau apa yang membawamu ke sini? Tantai Zongde tertawa dan berkata Gadis Sen, ada dua hal di sini untuk mastermu Saya memberikannya kepada Tuanmu Tetapi Tuanmu tidak pernah terlihat lagi Dan saya susah mencarinya kecuali lewa muridnya yaitu kamu Seperti yang dia katakan, cincin semesta di antara jari-jari Tantai Zongde berkedip Dan dua kotak muncul di tangan kanannya Dan dia menyerahkannya kepada Sen Subing dan menasihati Ada api di dalam Harap berhati-hati saat mengeluarkannya Yah, aku menurunkannya Setelah Sen Subing menerima dua kotak itu Subing melirik ke arah Tan Yun yang tidak bergerak Dan berpikir dalam hati Tan Yun ingin mendapatkan api Tetapi saya berpura-pura master saya adalah Tan Yun Diam-diam Sen Subing tidak bisa menahan senyum Dia tahu bahwa Tan Yun pasti akan muncul di hadapannya sebagai tuannya malam ini Oke Yang lama tidak akan mengganggu mu lagi Ucapkan selamat tinggal Tantai Zongde berbalik dan hanya mengambil langkah Lalu melihat ke belakang dan tersenyum Gadis Sen Jika Anda melihat tuanmu Ingatlah untuk memberi tahu dia bahwa Anda punya waktu untuk pergi ke gerbang suci Huangfu sunah di Fang Cheng Untuk mencariku Ya, aku akan menyampaikannya Sen Subing tersenyum ringan Ditua berjalan perlahan Setelah itu Tantai Zongde terbang keluar dari aula dan menghilang ke langit Sen Subing tahu bahwa Tantai Zongde memiliki tanda Untuk membuka pintu masuk ke alam sucinya yang berjasa Jadi tidak perlu mengirim seseorang untuk mengirimnya Kemudian Sen Subing memberi tahu Sen Suzen Sen King Kiu Dan Tan Yun tentang Tang Sinying Yang sekarang menjadi 26 tetua dari divisi gerbang suci King Kiu Bagaimana dengan kustomisasi Zongfu Sen Subing memandang Sen King Kiu dan bertanya Juga, bagaimana keadaan Fang Cheng kali ini Kembali ke wanita kedua Urusan layanan berjalan dengan baik Sen King Kiu berkata dan menatap Tan Yun Kemudian Dia membunuh tiga murid penegak hukum Tan Yun Dan menamparkan Fan King darinya Saya memberi tahu Sen Subing tentang perjudian dan perjudian Zhao Wansha Putra penegak hukum Mata Sen Subing dan Tan Sinying penuh kejutan Lalu apa, apakah kamu meninggalkan Fang Cheng dengan mulus seperti ini Sen Subing berkata dengan ketakutan yang tersisa setelah terkejut Orang tua Yuan Feng, tua dan licik, tidak menyusahkanmu Nona kedua, tentu saja dia mencari masalah Sen King Kiu berkata, tetapi masalahnya diselesaikan oleh Tan Yun Bagaimana mengatasinya Sen Subing penasaran Begitu pula Tan Sinying Mereka telah lama mendengar bahwa Jun Yuan Feng Sebagai kepala penegak hukum sesepu pintu suci Bukanlah orang yang baik Sen King Kiu berkata dengan jujur Nona kedua, Tan Yun berjanji untuk melawan Zhao Wansha setahun kemudian Kemudian Sen King Kiu memberi tahu Sen Subing seluk-beluk masalah ini Ketika Sen Subing mendengar bahwa Tan Yun akan melakukan pertempuran Yang menentukan dengan ribuan orang setahun kemudian Dia cemas Kemudian Dia memikirkan identitas Tan Yun Kecemasan di wajahnya berangsur-angsur menghilang Dan dia menatap Tan Yun dengan sungguh-sungguh Seberapa yakin kamu dalam pertempuran setahun dari sekarang Tan Yun membungkuk dan berkata Kembalilah ke kepala Tidak peduli setahun kemudian Murid itu yakin bahwa dia dapat mengalahkan lawannya Tetapi murid itu masih harus memberi tahu semua orang Bahwa divisi jasa saya tidak semua orang dapat menghinanya Yah, ketua ini menantikan penampilanmu Sen Subing berkata Apakah kamu baik-baik saja Jika tidak ada yang terjadi Kamu harus mundur dulu Kepala ini dan kakak Tang memiliki sesuatu untuk dikatakan Tan Yun maju selangkah Memutar tangannya, dan ada 20 cincin semesta di tangan kanannya Dia membungkuk dan berkata Kepala, ada 20 juta batu spiritual kelas atas di dalamnya Murid itu berharap Anda dapat setuju untuk membuka waktu dan ruang Dari senjata berharga kelas bawah Gulir selama 200 hari untuk mengizinkan murid dan lainnya murid Untuk masuk ke dalam kultifasi Karena itu, Tan Yun dengan hormat meletakkan 20 cincin alam semesta di atas meja Sen Subing Ketika Tan Yun berada di pintu dalam Dia mengetahui bahwa ketika Sen Subing masih menjadi kepala pintu dalam divisi pil Dia telah sangat berjuang Dan dia menjadi sangat kaya Sebagian besar dari lebih dari 10 ribu batu roh yang tersisa di tubuhnya akan diberikan kepada Sen Subing di malam hari Bagus, Sen Subing cukup bersemangat, dan bahkan mengucapkan dua kata yang bagus Setelah itu, Sen Subing menekan kegembiraannya dan berkata Tan Yun, gulungan ruang waktu dari instrumen bangsawan kelas bawah dapat menampung 360 orang untuk berkultifasi Sekarang, kami hanya memiliki 313 murid di divisi layanan berjasa gerbang suci Ditambah kepala, penatua tertinggi, dan penatua kedua Hanya ada 316 total, jadi mari kita buka gulir waktu perangkat penguasa kelas bawah di tiga hari Setelah itu, Sen Subing memandang Sen Su Zen dan berkata sambil tersenyum Saudari, silakan pergi ke gerbang abadi, biarkan tetua gerbang abadi Pilih 43 murid luar biasa dari murid Sian Men Dan datanglah ke waktu gerbang suci dan latihan di gulungan ruang waktu secara internal Ada pun satu orang lebih sedikit Sen Subing memandang Tang Si Nying, Saudari Tang, mundur bersama kami Terima kasih, Tang Si Nying tersenyum senang Baiklah, aku akan pergi sekarang Pada saat ini, Sen Su Zen selesai berbicara, dan ketika dia hendak pergi Tan Yun buru-buru berkata, penatua, tunggu sebentar Apa masalahnya? Sen Su Zen bertanya Tan Yun dengan hormat berkata, penatua tertinggi Dapatkah Anda memilih 10 murid dari murid tukang yang mengolah ramuan dari gerbang abadi untuk mengolah ramuan? Jika kamu bisa, aku harap kamu akan membawa Daniel Dia sangat pandai mengolah eliksir Ya, Sen Su Zen tidak banyak bertanya, dan kemudian sudut roknya terbang Terbang keluar dari aula dan menghilang ke langit yang luas Kepala, ada satu hal terakhir untuk murid itu, saya mohon persetujuan Anda Tan Yun membungkuk dan berkata, selama retret murid, saya ingin memurnikan sepancipil Saya harap Anda akan meminjamkan danding yang terhormat kepada muridnya Sebelum Sen Su Bing dapat berbicara, Tang Sinying bangkit dari kursi Giok, melambaikan tangan kanannya Tungku Pil terbang di depan Tan Yun, dan berkata sambil tersenyum Ini adalah Tungku Pil, harta karun bermutu tinggi, aku akan memberikannya padamu Tidak bisa, Tang Sinying tidak bisa membantah sebelum kata-kata Tan Yun selesai Pil seri 16 dan 32 yang Anda berikan kepada saya jauh lebih berharga dari Tungku ini Jangan menolak, terima saja Lagi pula, kamu adalah saudara iparku, mengapa kamu sopan padaku? Mendengar ini, Tan Yun menanggapi dan menerima Tungku Pada saat ini, Tang Sinying menatap Tan Yun, dengan harapan yang dalam di matanya yang indah Jangan pergi, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu